Kepulauan asap hitam di Jalan Raya Sentul mencuri perhatian warga. Setelah mendapatkan laporan sekitar pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Otogas Dinas Kebakaran Kawatan Bogor langsung menuju ke lokasi. Tiga unit pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api beserta asap warna hitam yang menutupi jalan tersebut. Komenden Regu Damkar, Sektor Cibinong Sulaiman mengatakan, setelah diselidiki ternyata objek yang terbakar adalah ban bekas yang bersumber dari kolong jembatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Amar yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Amar. Baik, terima kasih rekan firda dan tribuners di mana pun Anda berada. Jadi pada hari kemarin, tanggal hari Rabu, tanggal 30 November 2022, Dinas Pemadam Kebakaran Pak Cibinong mendapatkan laporan dari pihak kepolisian adanya kukulan asap yang berada di jembatan, tepatnya di Jalan Semetul, Pendang Roda. Kukulan asap hitam tersebut membumbung hingga menutupi arus lalu lintas, hingga sangat membahayakan pengguna jalan. Setelah mendapatkan laporan dari pihak kepolisian, petugas dari Dinas Kebakaran Pak Cibinong langsung menuju ke lokasi dan mencoba mencari sumber api, karena pada awalnya belum diketahui di mana sumber api itu berasal. Setelah dilakukan penyelusuran ke kolom jembatan, ternyata didapati bahwa di area kolom jembatan tersebut terdapat objek ban bekas yang terbakar. Kemudian Komandan Regu Dengkar Seperti Cibinong, Suleiman mengatakan belum mengetahui pasti siapa yang membakar ban tersebut, namun diduga pasti ada yang sengaja membakar ban di kolom jembatan tersebut. Berhasil penyelusuran juga, di kolom jembatan tersebut terdapat hemparan daratan yang cukup luas, namun di area tersebut tidak ditemukan bangunan ataupun orang-orang yang berada di area tersebut. Dengan kurang lebih, kurang dari 10 menit, petugas berhasil memadamkan api dan kepulan asap itu pun kembali menghilang. Walaupun hanya ban bekas yang terbakar, kata Suleiman, namun itu tetap harus dipadamkan karena asapnya sangat mengganggu pengguna jalan dan dapat membahayakan yang melintas di area tersebut. Dan setelah berhasil dipadamkan dengan 3 unit pemadam kebakaran, petugas pun langsung kembali ke Mako Cibinong untuk melaporkan kepada atasan yang begitu terkampir dan dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih Rekan Ammar dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!